Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 124, yaitu rubrik penilaian untuk survei. Di sini ada beberapa kategori yang akan dinilai, yaitu kategori pertanyaan, kategori bias atau rancu, kemudian kategori tepat waktu, dan kategori kebersihan atau kerapihan. Nah, bagaimana untuk kategori pertanyaan, pertanyaan yang buruk itu seperti apa? Yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka, yang meminta penjawabnya untuk berpikir dan merenung, seperti pertanyaan yang dimulai dengan apa, atau mengapa, mengapa kamu melakukan itu, atau bagaimana kamu melakukan itu, atau jelaskan kenapa kamu melakukan seperti itu, yaitu adalah pertanyaan terbuka. Itu tidak bagus atau tidak cocok untuk sebuah survei. Kemudian yang fair atau cukup baik, itu pertanyaannya adalah berupa pilihan ganda. Nah, cuman pilihan gandanya itu memiliki pilihannya cuman dua. Nah, itu bukanlah pertanyaan yang bagus, cuman oke lah. Kemudian yang good itu seperti apa? Pertanyaan itu adalah bersifat pertanyaan multiple choice, pilihan ganda, tetapi pilihan-pilihannya itu lebih dari tiga. Ya, tiga atau lebih pilihan. Nah, itu baru bagus. Semakin banyak pilihannya, semakin good dia. Kemudian ada bias. Nah, bias ini mengapa? Ada, apa itu bias? Bias itu ada, seakan-akan prasangka, atau pendapat-pendapat yang mendukung atau menentang sesuatu hal. Jadi, di sini kamu harus diminta untuk netral. Nah, bagaimana kalau pur itu, pertanyaan survei itu disajikan ada biasnya, jelas biasnya itu ya. Nah, itu yang tidak bagus. Kemudian yang fair, yang menengah, pertanyaan survei disajikan atau diungkapkan dengan ada sedikit bias, ada kesan-kesan biasnya disana. Itu juga tidak bagus, atau prasangkanya ada disana. Kemudian yang good, pertanyaan survei itu tidak ada bias sama sekali. Artinya, pertanyaannya itu netral. Tidak ada mendukung atau tidak mendukung sesuatu yang sedang kita tanyakan. Tentunya sekarang ini tentang graffiti. Ya, kamu tidak ada kesan menentang atau mendukung graffiti dalam pertanyaan tersebut. Kemudian ada punctuality, atau tepat waktu. Nah, kalau pur tidak bagus, ya, jadi kamu tidak melaksanakan atau menyerahkan surveinya. Nah, artinya survei tidak dilakukan. Kemudian yang good, nah, survei itu diberikan agak telat, beberapa hari atau satu hari, itu tidak bagus. Kemudian, survei itu dilaksanakan on time, tepat waktu, nah itu baru bagus. Jadi, sesuai dengan jadwalnya, dengan conductingnya, ini sesuai perencanaan, pick the right moment to conduct the survey. Ya, momennya bagus. Nah, itu baru good dia. Kemudian, ada kerapihan. Kerapihan yang untuk pur, untuk tidak bagus itu, survei itu tidak rapi sama sekali, ya, tidak, tidak, apa namanya, tidak jelas, atau mungkin seberantakan. Kemudian untuk yang good, survei itu agak rapi lah, lumayan lah, gitu. Kemudian untuk yang fair ini ya, fair, yang good, survei itu sangat rapi. Ya, tertata, kelola baik kerapian dari, susunan kelimat, terus, bentuk survei itu sendiri, kalau misalnya, ada gambar, gambarnya pun, letaknya bagus. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax